Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan di segmen ini kami akan mengajakkan Anda untuk menyebabkan topik pilihan yang berhasil diimpun oleh tim rudasi kami. Di mana masih tingginya stok batubara di China ternyata berdampak pada berkurangnya impor batubara serta menurunnya harga komoditas batubara dunia. Lantas bagaimana dampak kondisi tersebut bagi ekspor batubara Indonesia? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Kondisi perekonomian di China saat ini dinilai akan semakin menekan harga batubara yang sudah cenderung menurun sejak awal tahun ini. Dan berdasarkan data Bloomberg, harga batubara termal di China telah turun ke level terendahnya dalam setahun terakhir. Dikutip dari data Bloomberg hari ini, harga batubara termal di China telah turun ke level terendahnya dalam setahun terakhir. Hal itu tercermin dari harga batubara acuan untuk pembangkit listrik di China yang berada di level seribu yuan atau lebih rendah 40% dari rekor tertinggi yang pernah dicapai di China pada tahun lalu. Kondisi itu menurut sejumlah pengamat disebabkan oleh tingginya stok batubara di China. Hal itu terlepas dari sikap pemerintah China yang getol mengamankan pasokan batubara demi menjaga keamanan energi nasional. Di sisi lain, China telah mendorong produksi batubara nasional ke level tertingginya, kendati negara tersebut sedang berinvestasi besar-besaran di sektor energi terbarukan. Adapun pembangkit listrik, batubara nantinya akan digunakan sebagai sumber energi cadangan selama proses transisi energi ke energi terbarukan. Para analis pun kini memperkirakan harga batubara termal di China akan bergantung pada laju pemulihan ekonomi negara tersebut. Dimana ketika industri di China terus melanjutkan pemulihan dan ekspansinya, maka permintaan batubara di negara tersebut akan meningkat. Sementara itu harga batubara di pasar global juga terus menunjukkan penurunan. Harga batubara kontrak Maret di pasar Ice Newcastle ditutup di 194,5 dolar Amerika per ton, turun 2,14 persen dibandingkan perdagangan hari sebelumnya. Dalam hal ini, China yang semula diharapkan bisa menopang harga batubara ternyata belum menunjukkan kenaikan permintaan. Tren penurunan harga batubara sejak awal tahun ini nyatanya juga berdampak pada menurunnya nilai ekspor batubara Indonesia. BPS mengungkapkan, selain dipicu oleh penurunan volume, pelemahan harga juga menjadikan ekspor batubara Indonesia turun di Januari 2023. Jika kita lihat lebih mendalam, penurunan nilai ekspor komoditas besi dan baja serta minyak kelapa sawit disebabkan oleh penurunan volume ekspor. Sementara itu, untuk komoditas batubara, selain karena penurunan volume, juga dipengaluhi oleh penurunan harga. BPS pun memproyeksi ekspor batubara ke China akan menunjukkan penurunan. Selain akibat peningkatan produksi di China, potensi turunnya permintaan batubara Indonesia untuk pasar China juga karena negara tersebut telah membuka kembali keran impor batubara dari Australia. Jakarta Harjo Padmo, IDX Channel Terima kasih telah menonton!